Hingga selasa 28 Maret tahun 2023, Tim Sargabungan masih terus mencari dua orang anak buah kapal yang hilang setelah kebakaran menimpa MT Christine. Kepala kantor Sar Matarang, lalu Wahyu Effendi menerangkan, area pencarian di hari ketiga terus diperluas. Tim Sargabungan menggunakan kapal rescue boat 220 Matarang, krigit infotable boat, kalembar 11-7-17. Tim Sargabungan juga menggunakan perahu karet bermesin. Perhasiskan hari ketiga pada MT Christine yang dilaksanakan hari ini, dimana untuk pencarian untuk pagi hari ini kita sudah membagi set area-nya yang terdiri dari ada beberapa aduk. Yang pertama, kita menggunakan kapal dengan luas pencarian 32 Nokita Main. Terus yang kedua, menggunakan arif luas area pencarian sekitar 20 Nokita Main. Dan yang ketiga, kita menggunakan penyisiran menggunakan prokaret dan penyisiran darat. Dari pencarian yang kita recanakan di pagi hari ini, dimana sudah kita floating sesuai dengan kemampuan alur yang kita gerakan hari ini. Untuk hasil pencarian hingga siang hari ini, untuk jumlah boat 1, lalu pencarian masih 2 orang yang belum diketemukan. Selain itu, FND memastikan bahwa pihaknya akan menambah tim jika memang diperlukan. FND memastikan bahwa tim akan bekerja keras mencari korban yang masih hilang. Oke, sesuai dengan SOP kami, jadi untuk pelaksanaan operasi seang kita akan maksimalkan dengan jumlah hari sampai hari ketujuh. Untuk apabila di hari ketujuh, korban yang diketemukan akan kita evaluasi kembali, dan akan kita ajukan penutupan dan pemantuan. Jadi kita sudah memberikan himbauan kepada para nelayan, melalui kedua ikatan para nelayan, untuk menyampaikan kepada anggotanya, apabila menemukan atau menemukan jenazah di laut, untuk segera melaporkan ke tim sahabat. Terima kasih telah menonton!